Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-temanku semua Pecinta Anggrek di seluruh Nusantara Di sini Zeng Endang Orcit mau membagi sedikit informasi Bagaimana budidaya Anggrek yang baik itu Kita harus mengetahui dulu Anggrek bisa tumbuh dengan baik Apabila memenuhi argoklimatnya Argoklimat itu iklim atau cuaca Di mana Anggrek tumbuh sesuai dengan kebutuhannya Sebelum menanam kita harus tahu Kalau kita tidak tahu mungkin akan banyak kendala Apa saja kebutuhan Anggrek itu 1. Suhu 2. Kelembapan 3. Sirkulasi udara 4. Cahaya 5. Ketinggian tempat Anggrek itu hidup sesuai dengan habitatnya Ada yang di dataran tinggi Ada yang di dataran rendah Sebaik apapun pupuknya Tetapi agoklimatnya itu tidak sesuai Anggrek tidak akan maksimal Tetapi apabila agoklimatnya terpenuhi Dan ditambah dengan pemupukan yang baik Maka Anggrek itu akan tumbuh dengan baik dan maksimal Akan berbunga dengan baik Itu kalau semuanya sesuai dengan argoklimatnya Suhu yang baik bagaimana? Jangan terlalu panas Sehingga bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kita harus menggunakan temperatur Di mana suhu itu kalau sudah melebih dari 35 berarti panas sekali Nah untuk menguranginya itu Sehingga perlu dinaungi Yaitu dengan diberi paranet Dan atau plastik UV Sehingga sinar matahari yang mengenai akan berkurang Kalau pagi hari terkena sinar matahari langsung bagus Tapi kalau siang hari akan menyebabkan tanaman itu gosong Kecuali tanaman Anggrek itu memang sudah full rain, full sun Ini adalah contoh temperatur yang digunakan di daerah tempat penanam Anggrek itu berada Selanjutnya hubungannya dengan sirkulasi udara Sirkulasi udara itu sebaiknya untuk Anggrek di tempat yang terbuka Sehingga udara dapat berganti Dari udara yang bersih, udara yang kotor seperti itu berganti Tetapi kalau itu tempatnya kurang bisa dibantu dengan kipas Terus ketinggian tempat Seperti tadi yang saya sampaikan, habitat Ada yang hidup di dataran tinggi, ada yang hidup di dataran rendah Kalau dendro, katalia, dan vanda itu ditempatkan di tempat yang agak panas, bagus, malah cepat berguna Tetapi kalau Anggrek itu biasa hidup di dataran tinggi, terus di dataran rendah dikasihkan tempat yang panas, maka tumbuhan itu tidak akan subur Maka untuk menyamakan habitatnya, maka dibuat seperti pakis yang di pohon-pohon seperti itu, tempelkan di pohon, dikasih sabut Anggrek tetap harus menyesuaikan habitatnya Selanjutnya, hubungan dengan kelembaban Kalau kelembaban itu, kalau kita mempunyai alat, silakan diukur dengan menggunakan alat Tetapi apabila kita tidak mempunyai, kita bisa dengan mengukur lembabnya media Ini saya contohkan Ini saya mempunyai Anggrek dendro Dengan media mos Kita masukkan jari kita Kalau jari kita itu masih merasa dingin dan agak basah Tapi tidak, di tangan tidak ada air Berarti media ini masih lembab Tapi kalau kita memasukkan ini, tangan kita basah Berarti media ini terlalu lembab Kalau dibeginikan kok panas, berarti medianya itu berarti kelembabannya terlalu tebal Di jengendang orchid dibagi dua tempat Yaitu di bagian belakang dan di bagian depan Di bagian belakang itu digunakan untuk pembibitan Dari akling sampai dengan selding Tetapi kalau di depan ini Digunakan untuk yang pradewasa sampai dengan berbunga Dan sampai dengan pasca Ini akan saya tunjukkan untuk bagian depannya Ini adalah tanaman-tanaman yang sudah dewasa Bahkan sudah pasca Sehingga saya letakkan di sini Karena sirkulasi udaranya sudah baik Ini adalah tumbuhan yang sudah dewasa semuanya Tinggal menunggu berbunga Ini adalah yang dewasa Yang saya tempatkan di tempat yang terbuka Dengan sirkulasi udara yang bagus Serta suhu yang sudah memadai Di sini sirkulasi udara juga bagus sekali Tidak terlalu panas Sehingga tumbuhan akan subur Semuanya saya letakkan di tempat yang terbuka Sehingga tumbuhan akan subur Suhunya terpenuhi Kelembapannya terpenuhi Semuanya terpenuhi Pemupukan juga terpenuhi Sehingga kelembatan subur Nah disinilah tempat Kita pembibitan Ini adalah tempat pembibitan Dengan korcit Mulai dari aklim Sampai dengan pemindahan Sampai dengan Remaja Disini sirkulasi tetap Ada pipas angin Hanya Untuk Semuanya Ditutup dengan paranet Hanya tinggal sedikit Yang tidak ditutup Biar tidak terlalu panas sekali Ini semuanya tertutup Tempatnya Sehingga tumbuhannya akan menjadi Subur seperti ini Ini karena Mengapa Agro primaknya terpenuhi Ya hanya itu Dari Jengen dan Ocit Sedikit informasi Semoga Informasi ini Bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Tolong Di Like Subscribe Dan Omen Kami hanya bisa Memberi informasi Dan saling sharing Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Da Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati